Bupati Ciamis Herdiah Sunaria membuka secara resmi agenda seminar perubahan pengemalian nama daerah Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh pada selasa 7 Februari 2023 di Aula Setda Kabupaten Ciamis. Bupati Herdiah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Galuh bagi masyarakat Kabupaten Ciamis merupakan sebuah nama yang mempunyai arti filosofi dan historis yang baik. Bupati Herdiah juga menjelaskan bahwa secara harfiah Galuh berarti permata. Secara filosofi Galuh identik dengan Galuh yang merupakan bagian kayu yang paling kuat, juga Galuh yang berarti kalbu atau hati. Sehingga nama Galuh sudah terpatri dan menancap dalam hati setiap masyarakat Ciamis. Salah satu upaya dalam merealisasikan perubahan nama Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Galuh, Pemkam Ciamis telah melakukan FGD yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2022 yang hasilnya perubahan nama daerah disepakati untuk dilaksanakan. Bupati Herdiah juga menerangkan bahwasannya seminar kali ini dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga proses perubahan pengembalian nama daerah Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh dapat segera terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat berakhir Pekan Baladiskom. Berjumpa kembali bersama Warta Ciamis dalam sepekan di Minggu ke-2 bulan Februari tahun 2023. Bersama saya Rima Adriani. Baladiskom sejumlah berita penting terkait aktivitas pemerintah Kabupaten Ciamis selama satu pekan terakhir telah kami siapkan untuk menemani Baladiskom di rumah agar Baladiskom senantiasa update seputar informasi di Kabupaten Ciamis. Dan inilah Warta Ciamis dalam sepekan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepondudukan, Distuk Capil Kabupaten Ciamis kembali lakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh kepala desa dan kasih pemerintahan desa sekecamatan Cihur Beti di Aula Kantor Kecamatan Cihur Beti pada Senin 6 Februari 2023. PLT Kepala Distuk Capil Kabupaten Ciamis, Insinyur Tini Lastiniwati MP, hadir langsung sebagai narasumber didampingi Dr. Sopan Mahdiana SIPMM, selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Sosialisasi ini mengusung tema pentingnya data kependudukan dalam penyelenggaran pemerintahan. Dalam paparannya, Tini Lastiniwati menyampaikan, kerjasama pemanfaatan data merupakan salah satu langkah awal dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk itu, besar harapan pemerintah daerah agar seluruh pemerintahan desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis turut serta bekerjasama dengan Distuk Capil untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah desa memuat data penduduk yang valid, sehingga layanan menjadi tepat sasaran. Salah satu langkah strategis Distuk Capil dalam memudahkan pelayanan adalah dengan menerapkan identitas kependudukan digital bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis, dan mengembangkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan lembaga pengguna, salah satunya dengan pemerintah desa. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan membantu lembaga pengguna untuk melakukan verifikasi dan validasi data penduduk sebelum diterbitkan dokumen. Sehingga dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pengguna memuat data penduduk yang valid. Kira Budaya dengan berbagai kesenian khas Imlek memeriahkan perayaan Cap Gomeh di Kabupaten Ciamis. Kira Budaya dimulai dari kelenteng hoktek bio Ciamis pada minggu sore 5 Februari 2023, kemudian mengelilingi perkotaan Ciamis. Di beberapa titik, Barongsai dan Naga Liong menunjukkan atraksi kepada masyarakat dan pertunjukan tersebut mendapat sambutan antusias masyarakat. Kira Budaya ini sendiri melibatkan 300 orang dengan 3 kelompok Barongsai, yakni Barongsai dan Naga Doreng Arhanud Semarang, Barongsai dan Liong Abarawa, Barongsai Kristiang Liong, dan Stasik Malaya. Dalam sambutannya, Bupati Ciamis Herde Sunarya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menggelar kira budaya tersebut dengan meriah. Menurutnya, kira budaya ini wujud toleransi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Ciamis menjungjung tinggi toleransi, saling menghormati dan menghargai. Bupati Herde juga mengatakan perayaan ini sebagai bentuk toleransi kerukunan umat beragama, bahwa di Ciamis toleransinya sangat tinggi luar biasa. Kita semua bisa berbaur bersatu padu saling menghormati dan menghargai. Bupati berpesan untuk terus tingkatkan toleransi sehingga Ciamis ini betul-betul kondusif, yang tentunya dapat berdampak pada perkembangan laju perkembangan ekonomi. Awal tahun 2023, Bupati Ciamis kembali raih penghargaan dari Kemendes PDTT. Bupati Ciamis Herde Sonarya kembali meraih penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim kepada Bupati Ciamis yang diwakili oleh Wakil Bupati Ciamis Sianade Putra. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis malam 2 Februari 2023. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi setiap kabupaten atau kota di Indonesia yang berhasil transformasi secara total, pengelolaan dana bergulir masyarakat atau EKS UPK PNPM MPD jadi BUMDESMA. Untuk Provinsi Jawa Baru sendiri yang meraih penghargaan dari Kemendes PDTT tersebut hanya 3 kabupaten saja, yaitu Kabupaten Kuningan, Sumedang, dan Kabupaten Ciamis. Kepala DPMD Ciamis A.P. Ruswanda mengatakan penghargaan itu merupakan hal yang luar biasa. Pasalnya, pada awal tahun 2023 ini, Kabupaten Ciamis kembali raih sejumlah prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Meskipun bukanlah tujuan utama dari pemerintah Kabupaten Ciamis, tentu prestasi ini menjadi motivasi Pemkap Ciamis agar senantiasa terus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena pelayanan terbaik itu adalah hal yang terpenting bagi pemerintah Kabupaten Ciamis. Baladiskom, itulah sejumlah berita yang telah kami rangkum secara khusus pada wartai Ciamis dalam sepekan di Minggu ke-2 bulan Februari tahun 2023 ini. Saya ingatkan kembali, meskipun pandemi COVID-19 telah berakhir, namun kita harus tetap patuhi protokol kesehatan agar kita dan keluarga tetap terlindungi. Waspadai berita hoax, jangan lupa saring sebelum sharing. Jangan lupa juga saksikan program Editorial of the Month edisi Januari tahun 2023 pada Senin depan 13 Februari 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan tema di tengah terbaan krisis pangan dan kemiskinan ekstrim dunia, Kabupaten Ciamis digdaya suasempada beras serta pangkas angka kemiskinan dan pengangguran. Akan ada hadiah menarik di akhir acara bagi Baladiskom yang dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan cepat. Editorial of the Month adalah salah satu sajian informasi yang membedah satu pemberitaan selama satu bulan terakhir terkait aktivitas pemerintah Kabupaten Ciamis secara komprehensif bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang diambil dari website ciamiscup.go.id, media sosial pemerintah Kabupaten Ciamis, dan dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Ciamis yang dipilih berdasarkan minat terbanyak pada viewers dan dari data insight ataupun isu-isu strategis pemerintah Kabupaten Ciamis yang penting untuk didiseminatikan dan diketahui masyarakat Kabupaten Ciamis dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024. Saya Rima Adriani beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri, salam hangat, dan sampai berjumpa di Warta Ciamis minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!